Halo guys, selamat datang di Lausom! Laus is awesome! Semoga para penonton sehari ini dalam keadaan sehat ya Dan bisa mengikuti disini sekitar terkait profesi cybernotary Dengan 4 mahasiswa hukum kece-kece ini As the saying goes guys, tak kenal maka tak sayang Maka kita kenalan dulu nih, kenalin semuanya Gue Rafflianza Aziz Selaku host pada podcast hari ini Perkenalin, nama gue Gina Rai Selaku co-host pada podcast kali ini Dan kenalin gue Bianca Diva Selaku co-host dalam podcast hari ini Halo, kenalin gue juga Rehan Gue juga co-host di podcast hari ini Oke Mungkin teman-teman nih yang udah dengerin podcast 1 Udah aware nih kalo kita tuh Akan membahas terkait cybernotary Dan kalo yang belum, go check it out first Before listening to this podcast Dimana di podcast pertama Kita udah jelasin tentang hamba atau regulasi dari cybernotary itu sendiri Dan pada kesempatan kali ini di volume 2 Kita akan sedikit jalan-jalan nih teman-teman Wih, kemana tuh? Kemana, kemana? Jadi kita akan liat praktik dari negara-negara lain Both dari common law system dan juga civil law system Oke, bener banget guys Jadi kita akan ngebahas nih Gimana sih sebenernya praktik cybernotary Di negara-negara common law dan juga di negara-negara civil law Iya, karena penting nih buat kita tau praktik-praktik di negara lain Supaya kita bisa terapin praktik terbaik di negara kita tercinta ini Jadi langsung aja kita ke pembahasan pertama kali ya Tentang common law Oke, nah ini mungkin sedikit konteks buat teman-teman nih Sebenernya common law itu apa sih? Jadi common law itu adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Yang mana sistem hukumnya ini dia mengikuti sistem hukumnya Inggris dan negara jajahannya Oke, kalau gue tambahin nih sistem hukum common law ini tuh Mendasarkan sumber hukumnya itu berdasarkan putusan pengadilan, Rah Bener banget, Bi Nah, gimana sih sebenernya praktik dari cybernotary di negara-negara common law? Ini kayaknya kita udah ada gina nih Yang kayaknya dari negara common law nih keliatan ini Gimana tuh, Gin? Oke, mungkin gue ngambil contohnya negara Amerika Serikat Kayak dari kolom 1 udah dijelasin Itu tuh sebuah negara yang mencetuskan konsep dari cybernotary itu sendiri Sejak tahun 1994 Udah lama ya guys ya Udah lama Udah lama Jadi secara praktik di Amerika Serikat itu Profesi notaris dan juga otoritas sertifikasi merupakan hal yang hampir sama Dan sering juga disebut sebagai cybernotary Oke, kalau kita lihat contohnya nih di negara bagian di Amerika, di Florida Dimana mereka tuh mempunyai sebuah sistem yang namanya amended notary commission Jadi sistem itu merekam tanda tangan elektronik dari notaris-notaris itu sendiri Jadi semuanya udah tersimpan dalam suatu sistem yang integrasi Wah menarik banget Jadi Amerika Serikat ini merupakan pencetus ya? Iya, inisiator Inisiator Dari zaman baru ada internet dia udah ada guys cybernotary Emang keren banget Nah gimana nih? Ada ga sih sebenernya praktik dari cybernotary di negara common law lion? Mungkin Ryan tau nih Ada dong, contohnya kayak di Inggris sama di Wales ya Di sana tuh notarisnya udah bertransformasi ke digital Di sana udah dikenal juga dengan e-notarization Jadi itu tuh proses penyelesaian dan penandatangan suatu hal dalam transaksi elektronik Di sana juga udah diatur tentang electronic signature act tahun 2002 Oke, boleh gue tambahin kali ya tentang Inggris dan Wales Nah di Inggris dan Wales itu tuh mereka punya perusahaan sendiri yang namanya Cybernotary Association Limited Yang dibangun tahun 1996 udah lama Nah mereka itu tujuannya untuk meng-authentifikasi dan melisensi dan mengawasi juga profesi-profesi cybernotary yang ada di negara itu Wah, menarik banget nih Kayaknya Inggris juga ga mau kalah sama Amerika Serikat ya Ya udah ga kalah Gue yakin nih negara-negara civil law juga pasti ga akan mau kalah Tapi sebenernya civil law tuh apa sih bro? Nah buat yang ga tau, jadi civil law itu tuh berlakunya di negara-negara Eropa Continental Kayak di Belanda, di Perancis, di Jerman Termasuk negara-negara jajahannya Ya kayak di Indonesia Gue nambahin dikit sekali ya terkait konsep dari civil law itu sendiri Kayak tadi, Bianca udah jelasin Kalau misalkan common law itu sumber hukumnya dari perusahaan pengadilan Kalau civil law system, dia sumber hukumnya dari perundang-undangan yang berlaku Oke, langsung aja nih Sebenernya gimana sih praktek Cybernotary di negara-negara yang menganut civil law teman-teman Mungkin bisa dimulai nih Kayaknya ada yang mau ngomong nih, Bianca nih gimana Gue ya, misalnya kalo gue tuh ngambil negara Jerman kali ya Boleh tuh Jerman Nah kalo Jerman itu tuh mereka membuat undang-undang yang mengatur khusus tentang tanda tangan elektronik Nah mereka itu juga mengakui keberadaan dokumen elektronik Jadi mereka bisa membuat dokumen itu tuh untuk sebagai ibaratnya barang buktilah yang absah itu Oke, jadi karena Jerman ini adalah negara civil law ya guys Jadi dia bikin peraturan perundang-undangan Supaya tanda tangan elektronik itu bisa sama kan untuk notaris sekalipun Betul, betul, betul Ini menarik banget nih Terus gimana gimana? Ada ga sih negara civil law lainnya yang mempunyai praktek Cybernotary juga? Mungkin ada yang mau nambahin nih kayak gini Mau mau nambahin Mungkin gue ambil contohnya Austria kali ya Oke, yang ada kang gurunya itu ya? Bukan, itu Australia Beda, beda, beda Lagi Australia Gimana tuh? Jadi kalo Australia ini agak unik nih Jadi dia tuh kayak kombinasi antara notaris yang tradisional pada umumnya Dan juga notaris digital ini gitu Dan disana mereka pun udah mengencourage para warga negaranya Untuk membuat tanda tangan secara digital Jadi memang Austria ini mau go digital banget Oke, sesuai banget ya Sekarang, jaman sekarang banget Jaman sekarang banget Jadi Austria ini pengen seluruh warga negaranya itu punya tanda tangan elektronik Makanya konsep Cybernotary nya itu juga disesuaikan Nah kalo misalnya dari pembahasan tadi nih Sebenernya apa sih yang bisa kita ambil? Apa perbedaannya praktik Cybernotary di negara common law dan di negara civil law? Mungkin Rehan bisa jelasin nih? Nah, jadi tuh perbedaan antara common law dan civil law tuh Kalo di common law itu notarisnya dikenal dengan notary public Jadi itu pekerjaan utamanya sebagai pihak ketiga untuk menyatakan kebenaran tanda tangan dalam suatu transaksi Tapi kalo misalkan di civil law itu dikenalnya dengan Cybernotary Jadi dia tugasnya adalah membuat akta autentik dengan menggunakan tanda tangan elektronik Untuk memastikan autentisitas dokumen tersebut Oh keren, keren, keren Nah dari bahasan kita dari tadi tuh sebenernya banyak ya Praktik-praktik both dari common law dan juga civil law system Yang bisa diterapin di Indonesia gitu Yang sebenernya tuh bagus banget nih untuk diterapin di Indonesia Agar Indonesia semakin maju lagi nih Amin, amin, amin Nah mungkin salah satunya yang paling menarik perhatian gue itu yang tadi Bianca jelasin Yang organisasi Yang dimana mereka mempunyai organisasi khusus untuk melisensikan dan juga mengelola tanda tangan digital dari notaris itu sendiri Menurut gue tuh sangat menarik untuk diimplementasin juga di ini Oke kalo misalnya dari gue sih buat saran untuk Indonesia ya Sebagai pengandung sistem hukum civil law juga Mungkin seperti Jerman itu bisa membuat undang-undang yang Undang-undang khusus yang mengatur tentang tanda tangan elektronik gitu sih Oke, nah ini penjelasan dari temen-temen gue ini udah kece banget sih Asli guys Jadi kalo bisa gue ambil kesimpulannya Sebenernya Praktik Cyber Notary ini udah banyak diterapkan di mana-mana Enggak di negara common law, enggak di negara civil law semua udah pake Variasinya macem-macem dan unik-unik semuanya Sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing Nah, sebagai negara yang sedang berkembang juga Sebenernya Indonesia ini bisa banget mengadopsi hal-hal yang tadi udah disebutin ya Sama temen-temen gue yang keren semua ini nih Harapannya adalah penerapan Praktik Cyber Notary di Indonesia itu Bisa juga untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum tentunya Betul sekali, excellent point Raph Very cool Ya mungkin Jadi gini guys, konsep Cyber Notary ini Kalo misalnya mau kita jabarin, bisa panjang banget Dan ini bisa jadi skripsi sendiri gue akhirnya Bener banget sih Sulit, sulit Bukan kita mungkin Bukan skripsi kita Kayaknya lu ya Raphat Kayaknya lagi nonton kali Kalo misalnya temen-temen ada yang mau skripsi soal ini Boleh banget buat kontak kita disini Tapi untuk disini, kita mungkin bisa sudahi dulu sampe sini Thank you so much guys for watching this video Thank you juga Rayhan, thank you Gina, thank you Bianca Bye everyone, semoga berubah Bye